Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan pesan FF sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan pesan FF kemudian seperti biasa teman-teman mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian juga bila ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pertanyaan dari salah seorang subscriber yang bernama Mas Sokawi jadi Mas Sokawi ini mempertanyakan mohon info setelah open my net nanti apakah masih bisa menambang atau mengajak orang untuk bergabung bersama P untuk bergabung ke P Network mungkin maksud beliau nah kita akan menjawab pertanyaan ini teman-teman namun sebelumnya kita akan melihat dulu dari sebuah media BN Crypto bahwa kalau kita lihat disini untuk my net mining reward pada saat kita bicara penambangan berarti kita bicara tentang reward atau hadiah penambangan disini untuk my net mining reward ini disediakan 45 miliar coin teman-teman dan disini tidak dijelaskan apakah ini my net tertutup atau my net terbuka sehingga pendapat saya pribadi ini pada saat dia berbicara my net mining reward 45 miliar ini berarti adalah bagian dari my net tertutup maupun my net terbuka teman-teman tapi kita akan berbicara lebih lanjut persoalan ini kemudian bila dalam video ini mungkin ada yang kurang tepat teman-teman silakan koreksi di kolom komentar yang ada di video ini kemudian juga bila ada pendapat lain silakan juga komen di kolom komentar teman-teman tapi untuk menjawab pertanyaan ini kita akan jalan-jalan ke langsung ke website resmi mainpi.com kita akan melihat white papernya yang terakhir ditulis itu pada Desember 2021 teman-teman memang setelah open my net nanti pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah masih bisa kita melakukan penambangan pi atau mengajak orang untuk bergabung di dalam ekosistem pi jadi kalau kita melihat disini teman-teman tahap awal setelah open my net ini akan menetik beratkan pada pertumbuhan dan keamanan jaringan karena disinilah keberhasilan jaringan pi terletak teman-teman karena fondasi dari keberhasilan penetwork ini adalah perkembangan ekosistem atau komunitas teman-teman karena kita tahu bahwa keunggulan sebuah proyek blockchain itu akan sangat ditentukan dari besarnya ekosistem dan jumlah partisipan atau komunitas yang besar teman-teman kita akan lanjut disini teman-teman kalau kita lihat di white paper ini teman-teman kita bicara di white paper teman-teman silahkan cek di Pee Supply jadi kita lihat disini ada kalimat tentang fokus pada pertumbuhan teman-teman jadi fokus dari utama dari jaringan pi ini adalah menjadikan menjadikan coin pi ini sebagai cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia teman-teman dan distribusi pi secara merata dan aksesibilitas global aksesibilitas global ini akan menjadi kunci pertumbuhan teman-teman dan visi ini akan memberikan tambahan fokus pada ekspansi global dan pertumbuhan partisipan kemudian kalau kita lihat disini teman-teman kita bicara tentang consensus pi consensus algoritma jadi algoritma consensus pi network ini bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan setiap pionir teman-teman kita tahu bahwa setiap kita itu memiliki security circle di aplikasi pi network pentingnya memberi insentif kepada para pionir untuk membentuk security circle atau lingkaran keamanan individu ini menjadi jelas teman-teman jadi pasokan token sebagai hadiah penambangan tidak secara eksplisit dibatasi sebelum mynet memastikan adanya insentif yang cukup bagi partisipasi teman-teman jadi disini kita melihat bahwa tidak ada pembatasan teman-teman untuk masalah hadiah penambangan sekarang kita akan lanjut lagi ke paragraf berikutnya teman-teman jadi kalau kita lihat disini pada saat yang sama ini mempertahankan insentif jaringan jangka panjang ini menjadi hal yang krusial teman-teman jadi mekanisme penambangan yang diadopsi ini dimana laju penambangan akan berkurang setiap kali ukuran jaringan meningkat 10 kali lipat dan ini akan menciptakan serangkaian halving ketika mencapai berbagai tonggak partisipasi dari pionir yang terlibat dengan lebih dari 45 juta pionir terlibat saat ini mungkin halving berikutnya akan terjadi ketika jaringan mencapai 100 juta pionir teman-teman artinya kalau pada saat 100 juta orang pionir hari ini memang yang tercatat ada yang menyatakan hampir 50 juta teman-teman itu akan terjadi halving artinya untuk tingkat penambangan akan sangat sulit sekali nah kalimat ini kalimat ini teman-teman harus digarisbawahi ini yang akan menjawab pertanyaan dari dari mas Sokawi ini ada kalimat yang ada di white paper semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari mas Sokawi jadi kalau kita lihat disini jaringan atau pinetwork ini memiliki opsi untuk menghentikan semua penambangan atau semua proses penambangan atau mining jika mencapai ukuran tertentu meskipun ukuran tersebut belum ditentukan teman-teman artinya kalau kita lihat disini ukurannya ini belum ditentukan artinya sampai hari ini belum ada kejelasan apakah pada saat open my net itu akan dihentikan penambangan karena kalau kita melihat disini belum ditentukan tanggal pastinya kapan penghentian penambangan teman-teman nah kenapa hal ini belum bisa dipastikan karena opsi ini akan memberikan fleksibilitas yang diperlukan tanpa mengikat pasokan P sebelum open my net dan keputusan ini akan memberi ruang bagi pertumbuhan organik dan menghindari pembatasan yang bisa merugikan ekosistem teman-teman jadi inilah menurut saya ini sebenarnya sudah jelas jawabannya bahwa kalau kita misalkan misalkan core team melarang kita untuk mengundang orang atau mencari referral baru pada saat open my net maka secara otomatis komunitas tidak bertambah teman-teman karena kita tidak bisa menambah orang sementara pin network untuk membangun fondasi kekuatan ekosistemnya masih membutuhkan orang teman-teman masih membutuhkan banyak member baru karena kita belum menembus angka 100 juta pionir kemudian juga kalau misalkan penambangan dihentikan tidak mungkin orang mau bergabung teman-teman karena orang bergabung karena berharap dia bisa melakukan klik petir setiap 24 jam sekali dan bisa menghasilkan coin fee tidak mungkin ada orang mau bergabung ke dalam pin network kalau dia harus membeli atau tidak mendapatkan coin fee secara gratis dia akan berpikir ulang teman-teman jadi menurut pendapat saya kalau berdasarkan kalimat di sini untuk penghentian proses penghentian penambangan sampai hari ini belum ditentukan dan juga keputusan ini ini akan memberikan ruang ruang bagi pin network untuk pertumbuhan organik dan menghindari pembatasan yang bisa merugikan ekosistem teman-teman jadi jadi itu sangat-sangat sangat merugikan ekosistem apabila pin network menempuh langkah menghentikan penambangan dan juga menghentikan para pionir untuk mengundang orang lain teman-teman jadi demikian jawaban saya mungkin teman-teman ada yang memiliki pendapat lain atau mungkin apabila pendapat saya salah mohon dikoreksi silahkan komen di kolom komentar oke teman-teman jangan lupa tetap semangat klik petirnya dan disuruput kopinya semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari mas Sokawi sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati